Nih, letting kita, 351 ASEP, Alhamdulillah diketemukan. Dicekan oleh letting mereka itu, ditemukan bahwa merama-merama mirip dengan namanya ASEP ini. Seorang pasien rumah sakit jiwa RSJ, Banda Aceh diakini merupakan seorang anggota BRIMOB yang hilang 17 tahun silam dalam kejadian tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Pria yang diduga baharakah Zainal Abidin alias ASEP itu selama belasan tahun tidak diketahui keberadaannya, bahkan telah dianggap meninggal dunia. Gelar Anumerta pun telah disematkan kepadanya. Pria yang diduga ASEP itu kemudian ditemukan di RSJ Banda Aceh. Dari ciri-ciri fisiknya, teman-teman ASEP di angkatan 351 99 00 yakin bahwa pasien di RSJ dan ASEP sang anggota BRIMOB adalah orang yang sama. Pada tahun 2004, ASEP yang masih berpangkat Ajun Brigadir Polisi, Abrib hilang saat diperbantukan dari BRIMOB Resimen I Kedung Halang Bogor ke Aceh. Dia bertugas saat terjadi gejolak di Aceh, yakni saat munculnya gerakan Aceh Merdeka. Dilansir dari tribun Sungsel, ibunda ASEP ternyata tidak percaya anaknya sudah meninggal. Kalau saya datang ke rumah orang tua ASEP, ibunya selalu bilang kalau ASEP masih hidup. Saat itu, saya hanya memberi semangat kepada ibu untuk mengikhlaskan saja, ujar Aibtu Nazori salah satu kerabat abrib ASEP, seperti dilansir tribun Sungsel, Kamis, tanggal 18 Maret tahun 2021. Adik saya juga mengungkapkan hal yang sama. Katanya saat itu, kakak ASEP masih hidup, ceritanya. Nazori bersyukur jika pasien RSJ itu betul-betul abrib ASEP. Dilansir dari Serambing News, rekan-rekan anggota resimen 2 pelopor angkatan 351 99 00 selama ini sudah menganggap ASEP sudah meninggal. ASEP selama ini dikenang sebagai seorang syuhada. ASEP yang hilang dalam musibah itu pun sudah mendapatkan gelar anumerta. Setitik harapan muncul ketika mereka melihat orang yang berciri sama dengan ASEP di rumah sakit jiwa. Kapolsek Baitu Salam Ibda Safrizal mengatakan, mengetahui keberadaan ASEP dari grup WhatsApp rekan-rekan polisi. Pada saat mereka datang abrib ASEP tidak merespons dengan normal. Hal itu bisa dimaklumi. Sampai sejauh ini pihak rumah sakit telah mencocokkan ciri fisik serta ciri lainnya dan mendekati ciri seorang abrib ASEP. Kecocokan ini masih perlu koordinasi dengan pihak keluarganya, terang Safrizal, dikutif dari Serambi News. Sebelumnya, kabar mengenai penemuan pria yang diduga ASEP diketahui melalui video beredar di WhatsApp. Video itu menggambarkan anggota Polda Aceh yang mengaku seangkatan dengan ASEP di RSJ Banda Aceh viral di media sosial sejak Rabu, tanggal 17 Maret tahun 2021. Dia terlihat bergembira saat menyampaikan informasi ke rekan polisi seangkatan Leting 351. Alhamdulillah ASEP Leting kita telah ditemukan, namun pasien yang diduga baharaka ASEP oleh rekannya itu tampak terlihat bingung tanpa ekspresi karena ASEP merupakan pasien gangguan jiwa, ujar dia. Kabit Pumas Polda Aceh Kombes Winardi membenarkan adanya informasi terkait abrib ASEP. Lebih lanjut informasi yang didapat dari pihak RSJ, pasien yang diduga baraka Zainal Abidin alias ASEP mulai dirawat di rumah sakit itu sejak tahun 2009 lalu dan pihak rumah sakit sempat mengantar kembali ke desa Fajar, kecamatan Sampoinet, Aceh Jaya, tapi warga setempat tidak mau menerimanya, sehingga akhirnya dibawa kembali ke RSJ Banda Aceh, kata Winardi melalui WhatsApp. Untuk memastikan bahwa pasien tersebut adalah ASEP, pihaknya harus berkoordinasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya kepada pasien ini juga akan dilakukan tes DNA, sidik jari, dan pengenalan tanda lahir lainnya, katanya. Untuk memastikan bahwa pria tersebut adalah ASEP, keluarga abrib ASEP di Dusun 1, desa Natar, kecamatan Natar, Lampung, pun diterbangkan ke Aceh. Sudah dikoordinasikan dengan kakak dan adik dari abrib ASEP, Mahyudin, dan Saiful, kata kepala bidang humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Rencana diterbangkan besok pagi, siang sampai di Aceh, lanjut dia. Sedangkan menurut salah satu anggota keluarga abrib ASEP, EDI, memang ada tanda khas abrib ASEP pada foto tersebut. Ada tanda-tandanya dikening sama telinga tutur EDI, sumber kompas.com.